Pemirsa proyek Beach Club milik Raffi Ahmad, Tuwai Pro dan Kontra. Penolakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan ini berbuntut Raffi Ahmad mundur. Rencana pembangunan proyek Beach Club milik artis Raffi Ahmad di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tengah ramai dibahas. Raffi Ahmad mengumumkan dirinya menarik diri dari proyek tersebut. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi alasan Raffi mundur. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Melalui media sosial, ia juga menyadari kekhawatiran publik terkait proyek tersebut. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Karena bagi saya, apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini, wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terutama, harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Proyek Beach Club ini juga telah mendapat banyak petisi dari publik. Melalui laman change.org, petisi yang telah ditandatangani lebih dari 60 ribu orang itu berisi penolakan publik dengan alasan pembangunan dapat merusak kawasan bentang alam karst yang dilindungi. Pro-kontra proyek sendiri muncul setelah Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta menyatakan proyek Beach Club berpotensi merusak. Dalam peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2012 menyebutkan, kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung nasional yang permanfaatannya tidak boleh merusak kawasan lindung. Menurut Walhi, kawasan lindung karst merupakan kawasan zona perlindungan air tanah, zona amblesan tinggi, dan rawan banjir. Menanggapi hal tersebut, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengaku pihaknya belum menerima permohonan perizinan dari investor Terkait kawasan bentang alam karst, Sunaryanta mengatakan hal tersebut sudah ada dalam rencana tata ruang. Kawasan ya, bukannya tidak bisa dimanfaatkan sebagai kawasan ekonomi. Kalau itu semua nanti dijeneralisasi sebagai kawasan kemudian kita tidak bisa membangun. Terus masyarakat gunung kita makan di bangun-bangun. Yang memiliki potensi aset yang sangat besar seperti ini. Di sana ada tata ruang. Oh ini bisa, oh ini tidak, ini bisa, enggak. Yang pas, yang tempat-tempat itu yang memang tidak bisa. Makanya mungkin yang diberitakan di luar sana, saya tidak tahu beritanya. Tapi yang jelas, PMT belum mengeluarkan izin. Proyek pembangunan Beach Club ini telah melewati peletakan batu pertama bulan Desember 2023 lalu. Desa Ngestir Rejo Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul menjadi lokasi pembangunan proyek Kerafi Ahmad ini. Hingga saat ini proses pembangunan belum kembali dilanjutkan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Pemirsa sebuah petisi dibuat di laman change.org yang berisikan penolakan rencana pembangunan proyek Beach Club melek Raffi Ahmad di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejak pertama kali dipublikasikan pada Maret 2024, petisi ini sudah ditanda tangani lebih dari 60 ribu orang. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!